Pemirsa Tim Rescue Partai Perindo Sumatera Barat memberikan bantuan kepada para korban banjir di Kabupaten 50 Kota. Tidak hanya bantuan, Partai Perindo juga melakukan pendataan total kerusakan. Para korban banjir dan longsor di kecamatan Kapur 9 Kabupaten 50 Kota di Provinsi Sumatera Barat hingga kini masih mengungsi di posko tanggap darurat kantor camat Kapur 9. Walaupun sudah menerima bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan, para korban merasa bantuan yang diberikan belum maksimal. Untuk mewujudkan kepedulian dan mendekatkan diri kepada masyarakat, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan kepada para korban banjir dan longsor. Partai Perindo berharap bantuan untuk segera disalurkan dan tidak menumpuki posko pengungsian. Jadi mudah-mudahan ke depan masyarakat juga harus bersabar karena menunggu petugas untuk mensuplai bantuan-bantuan tersebut kepada mereka masing-masing. Kan gitu ya pacangannya, mudah-mudahan bantuan-bantuan yang telah ada ini untuk segera disalurkan. Tidak hanya memberikan bantuan, Pimpinan Rescue Partai Perindo Sumatera Barat melakukan pendataan kerusakan dan kerugian di Kecamatan Kapur 9. Dari data yang terkumpul, sebanyak 688 rumah warga rusak, dengan total pengungsi mencapai 2.436 jiwa. Selain itu, banjir juga mengakibatkan 9 jembatan putus dan 15 tempat ibadah rusak para. Dari Sumatera Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.